Intro Alhamdulillah, dua pemain naturalisasi resmi dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Menjelang Timnas Indonesia vs Taiwan di laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 9 dan 12 Oktober 2021. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya mulai memanggil pemain Timnas Senior Kepengusatan Natihan atau Tisi. Dijelaskan asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto, Tisi ini akan berlangsung mulai 19 hingga 30 September 2021 yang diikuti 36 pemain. Ya, Tisi ini persiapan kami melawan Taiwan. Tisi Timnas Indonesia Senior akan kami lakukan pekan depan. Kemungkinan 36 pemain yang akan kami panggil, kata Nova Arianto. Berbarengan dengan pemanggilan Timnas Senior ini, dua pemain naturalisasi dapat undangan resmi dari PSSI untuk bergabung dalam pemusatan latihan. Dua pemain tersebut datang dari Persib Bandung, yakni Ezra Walian dan Victor L.G. Bonnevoe. Dua pemain naturalisasi ini dipanggil bersama tiga pemain Persib lainnya, yakni Febri Haryadi, Bayu Muhammad Fikri, dan Akil Safiq. Ezra Walian sendiri adalah pemain naturalisasi kelahiran Belanda yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak 2017. Sedangkan Victor L.G. Bonnevoe adalah pemain kelahiran New Korea yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2011. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!